Waduh, senjataan apaan tuh bang? Kok hal bisa terpental? Ini adalah senjata termos dan barikos Eh, kalau yang itu pragos weh Atau termobarik adalah senjata atau bom yang memiliki daya ledak yang sangat tinggi dibandingkan dengan bom konvensional Sebelum mulai, putar dululah intronya Apa itu senjata termobarik? Termobarik seperti yang sudah disebutkan memiliki ledakan yang jauh lebih besar Termobarik juga disebutkan sebagai senjata aerosol atau bom pakum karena memang akan menyebarkan vertikel aerosol dari bahan bakar Kemudian menyedot oksigen ataupun udara di sekitar untuk memicu terjadinya ledakan Termobarik secara terminologi berasal dari bahasa Yunani Yaitu termos yang berarti panas dan baros ataupun barikos Yang berarti tekanan Secara gampangnya, termobarik berarti senjata ataupun bom yang menghasilkan panas dan tekanan yang sangat tinggi Tak mengherankan, pada bom konvensional biasanya untuk menghasilkan ledakan Terdiri dari 30 hingga 40 persen bahan bakar dan 60 hingga 70 persen oksidator Berbeda dengan bom termobarik yang sepenuhnya ataupun 100 persennya adalah bahan bakar Untuk itulah, ledakannya, suhunya, dan dampaknya jauh lebih mematikan daripada bom biasa Cara kerja senjata termobarik Sebagian bahan peledak konvensional seperti yang sudah disebutkan Terdiri dari 30 hingga 40 persen bahan bakar dan 60 hingga 70 persen oksidator untuk menghasilkan ledakan Namun berbeda dengan senjata termobarik yang sepenuhnya ataupun 100 persennya terdiri dari bahan bakar Lalu bagaimana ia bisa meletup bang? Akan tidak ada oksidatornya Pada bom termobarik untuk memenuhi kebutuhan akan oksigennya Ia mengambil ataupun menggunakan oksigen bebas di udara Jadi gini ya Tir, umumnya ledakan dari senjata termobarik itu terdiri dari dua tahap utama Tahap pertama, ledakan akan menghamburkan, menyebarkan, mengawankan Eh, mengawankan itu apaan bang? Maksudnya membuat bahan bakar menjadi seperti kabut ataupun aerosol dan mencampurnya dengan udara ataupun oksigen bebas di atmosfer Nah, setelah itu ledakan kecil akan memantik ledakan utama dan seni adalah boom Selain itu, tanpa pemantik pun termobarik akan meledak ataupun terbakar dengan sendirinya Atau dikenal dengan auto-ignition karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi Cara kerjanya mirip-mirip mesin diesel Ledakan dari senjata termobarik memiliki suhu yang lebih tinggi Ledakan yang lebih besar dan gelombang kajut yang sangat kuat dibandingkan dengan ledakan bom konvensional Dengan berat dan ukuran yang sama Ledakan termobarik juga akan menciptakan apa yang dikenal sebagai rarefaction Jadi gini ya, rarefaction itu kebalikannya dari kompresi Nah, ketika bom termobarik di ledakan, ia akan memaksikan tekanan ledakan ke arah luar Saat setelah itu, ia akan menyedot apa saja ke arah pusat ledakan yang dikenal sebagai rarefaction Rarefaction inilah yang jika manusia ada di dekatnya dapat merusak paru-paru dengan menyedot habis oksigen yang ada di dalamnya Ente ngerti gak? Enggak bang Iya sama Ledakan termobarik juga berlangsung lama, yakni sekitar 10 hingga 50 millisecond Termobarik juga dikenal sebagai persenjataan fuel air eksplosif Seperti namanya, bom ini akan diledakan pada ketinggian tertentu untuk menyebabkan bahan bakar untuk bercampur dengan udara dan terjadilah auto-ignition Bom termobarik juga dapat digunakan untuk menghancurkan parit, perlindungan, terowongan, bangunan, bahkan juga bisa digunakan untuk memicu ledakan ranjau antipersonel Nah, namun terkadang termobarik juga mengalami gagal meledak ketika digunakan Tapi jangan salah ya, gak meleduk pun masih berbahaya Bahan bakar termobarik biasanya menggunakan bahan bakar kimia etilen oksida dan propilena oksida yang sangat beracun Jadi tetap dapat panggilan dari bapak yang di atas kok Namun meskipun begitu, ketergantungan bom termobarik terhadap oksigen ataupun udara di atmosfer Membuatnya tidak cocok digunakan sebagai peledak di bawah air Tetaran tinggi dan dalam cuaca yang kurang mendukung Sejarah Operasional Konsep utama senjata termobarik pertama kali digunakan oleh Jerman pada masa perang dunia pertama Sebuah bom yang dinamai Jerman sebagai point grenade Menggunakan bahan bakar yang lambat namun kuat Kemudian pada perang dunia kedua, Jerman ataupun Wehmat diduga menggunakan bom termobarik Kemudian pada perang Vietnam, Amerika Serikat juga menggunakan kluster munition CBU-55 berhulu ledak termobarik Untuk mehujani pasukan Vietnam Utara Selain itu, CBU-96, BLU-118, dan Mother of Album ataupun GBU-47B digunakan oleh Amerika Serikat selama perang di Afganistan Sementara itu, Uni Soviet ataupun Rusia juga diketahui menggunakan senjata termobarik dalam perang CES-nya Perang Ukraina dengan RPG berhulu ledak termobarik Peluncur roket MR-RS-TOS-1 Dan pada rudal anti-tank corner dengan hulu ledak termobariknya Rusia juga menjadi negara yang mempunyai bom termobarik terbesar dengan julukan Fodder of Album Yang mampu menghasilkan ledakan setara 44 ton TNT Bahkan, poap Rusia ini diklaim setara dengan kekuatan ledakan hulu ledak nuklir taktis Upaya pelarangan Bom termobarik memiliki dampak yang sangat mengerikan bagi manusia Menurut penelitian dan studi yang dilakukan oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat Mekanisme kematian jika terkena bom ini sangat unik dan tidak mengenakan Lagian aman adalah geng yang enak bang Disebutkan, mereka yang berada di dekat ledakan akan langsung menguap Bukan menguap yang itu woy Bahkan, mereka yang cukup jauh dari pusat ledakan Dapat mengalami cedera dalam, pecah gendang telinga, kegar otak, paru-paru rusak parah Dan bahkan mengalami kebutaan karena kilatan ledakan Untuk itulah, pada tahun 1980 Beberapa negara seperti Meksiko, Sweden, dan Swiss Mengajukan usulan bersama kepada PBB untuk melarang penggunaan senjata termobarik Namun tidak berhasil Kemudian, pada tahun 2010 Lembaga Penelitian Pelucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa Ataupun UNIDIR Mengatur penggunaan terbatas senjata termobarik Namun tidak berhasil Menurut Hukum Humaniter Internasional Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia Penggunaan senjata termobarik untuk target militer Masih bisa ditolerir Namun, dengan catatan Bom tersebut harus memiliki kepresisian yang sangat tinggi Sehingga mengurangi resiko terkena masyarakat sipil Mereka juga melarang Dan kalau bisa, semua negara harus mengurangi penggunaan senjata termobariknya Jika dekat dengan pemukiman sipil Mengingat, ledakan bom termobarik yang sangat dahsyat Ditakutkan akan mengalami kolateral damage dalam jumlah besar Oke, videonya sampai sini dulu ya tir Terima kasih sudah menonton video ini Dan seperti biasa, salam penyatir handal スト mema abrahan Terima kasih sudah menonton video ini